Kita beralih ke Bengkayang, setelah permasalahan lahan pembangunan PLBN Jagoy Babang di Kabupaten Bengkayang, secara bertahap mulai terselesaikan. Tahap akhir dari penyelesaian lahan PLBN tersebut adalah melakukan sertifikasi lahan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional yang saat ini dalam proses penyelesaian. Pintu lintas batas negara PLBN Jagoy Babang mulai dibangun pada akhir tahun 2020 dan ditargetkan akan selesai pada bulan Juli 2022. PLBN Jagoy Babang ini salah satu proyek strategis nasional yang dilaksanakan pemerintah Joko Widodo. PLBN Jagoy Babang dibangun di atas lahan seluas 16,7 hektare dan 6 hektare diantaranya sebagai lahan warga terdampak dan menjadi beban pemerintah. Untuk mendukung PLBN tersebut, pemerintah Bengkayang juga telah menyiapkan 104 hektare lahan. Pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, lahan warga tersebut telah dibebaskan dan dibayarkan negara dengan nilai ganti untung sebesar 16 miliar rupiah. Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kebepatan Bengkayang Herculanus Richard Lhasa menunturkan, setelah pembayaran selesai, BPN kemudian melaksanakan tahapan sertifikasi dan dipastikan akan rampung dan diserahkan kepada negara. Proses pengadaan tanahnya itu sudah selesai di tahun 2021 kemarin. Tinggal kami menyelesaikan sertifikasinya. Diharapkan dalam waktu dekat ini sertifikasinya kita bisa selesaikan. Kepala BPN Bengkayang Herculanus Richard Lhasa menegaskan tidak ada lagi permasalahan sengketa lahan di PLBN Jagoy Babang. Saat ini pembangunan oleh pihak terkait terlihat berjalan lancar dan dimungkinkan pembangunan akan selesai sesuai target pemerintah pada bulan Juli mendatang. Terima kasih telah menonton!